Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sekarang saya akan menyampaikan tutorial pendaftaran mahasiswa baru Nah pertama-tama kita buka web Nah saya sarankan kalau bisa adalah Yang pakai google Jadi kita tulis pendaftaran unik.kediri.ac.id Nah kemudian kita enter Nah setelah kita enter kemudian kita pertama kali mencoba untuk login dulu Nah kalau kita belum punya user sama password Maka kita akan mendaftar lebih dahulu Nah setelah kita daftar kita lihat peringkatannya Jadi kalau sudah registrasi Terhitung sebagai calon mahasiswa Jadi kita nanti calon mahasiswa akan dikenakan tagian saat berhasil melakukan registrasi Jika sudah registrasi data tidak dapat diubah lagi Silahkan diteriti data yang diisi sebelum melakukan registrasi Nah kemudian kita tulis nama kita Misalnya namanya adalah nama calon mahasiswa Kemudian kita tulis nomor KTP Jadi ini penting jangan sampai salah Sesuai dengan KTP nya karena unik kalau nanti sama dengan yang lain Nanti tidak bisa digunakan untuk login Nah misalnya laki-laki Kemudian tempat layarnya misalnya kediri kita isi Tanggal layarnya adalah 17 Agustus 1995 Alamatnya adalah selaw mangkleng satu kediri jatim Saat sekolah misalnya sama negeri lima Nah kemudian kita lanjutkan Emailnya kita tulis Email ini penting banget karena nanti Bisa digunakan untuk Jika pertama lupa password Nah kalau lupa password nanti Masuknya ke email sini Nah kemudian yang kedua Untuk pembayaran mahasiswa Jadi kalau anda nanti membayar Kemudian ada notifikasi di email ini Makanya nomor email ini Harus email yang aktif Yang biasa digunakan di hp Nomor hp nya kemudian ditulis Kemudian password nya Minimum 6 jikit Kalau kita coba lihat Kemudian kita tutup Nah kita pilih kemudian Prodi Prodi yang kita pilih Misalnya adalah agribisnis Nah setelah agribisnis kita enter Akan masuk disini Misalnya kelasnya adalah kelas pagi Kelas pagi jalurnya adalah jalur reguler Jenis pendaftaran Kita peserta didik baru Kemudian kita enter Kemudian kita lanjutkan Di bawahnya Sumber informasi Kita misalnya adalah Dari internet Kita klik Nah kemudian kita unggah foto kita Misalnya kita cari Misalnya ini adalah foto kita Kemudian kita klik Kemudian kita open Maka akan Ini adalah foto kita Kemudian ini dibaca lebih dahulu Sarat dan ketentuannya Jadi pengguna yang sudah rekestasi Terutama sebagai saluran mahasiswa Saluran mahasiswa akan dikendekan Saat berhasil Memangkan rekestasi Jika sudah rekestasi Data tidak dapat diubah Kemudian harus diteliti Nah kemudian Kita klik Nah setelah itu Baru kita Daftar Apakah anda yang akan daftar Kita klik ok Nah kemudian kita kembali Kepada password Yang sudah kita bikin tadi Yaitu menggunakan Nomor indok KTP Kemudian passwordnya 123456 Nah kemudian kita Login untuk Mendaftar Nah kemudian Karena ini masih pertama kali Sehingga nomor indoknya Masih belum ada Dan kemudian ada Tagian dengan virtual con Nah kita lanjutkan Nah berapa tagian kita Tagian kita adalah 450 Jadi 450 Adalah tagian kita Nah kemudian Tentang lanjutnya Setelah kita tahu tagiannya Dan tadi nomor Virtual con tadi Maka kemudian kita Istirahat lebih dahulu Kemudian kita Membayar Nah kita Membayar Misalnya Cara membayar kita Salah satunya adalah Menggunakan internet banking Atau BNI banking Misalnya Jadi pembayaran itu Ditujukan kepada BNI Sari A Kita bisa lewat BNI langsung Jadi misalnya Kita menggunakan Mobil banking BNI Kita klik Nah kemudian Usernya kita Tulis sesuai dengan User BNI Tentu saja MP nya kita tulis Kemudian kita Masuk Mungkin Kemudian kita Transfer Jadi kita transfer Nah kita pilih Virtual con Jadi kita pilih Virtual con Nah kemudian setelah itu Kita Pilih input baru Nah input baru Setelah kita pilih Kita klik Kemudian Kita tulis Jadi Nomor virtual con Ini adalah sesuai Dengan yang Tadi muncul Pada waktu Kita Mendaftar Nah setelah itu Baru kita Lanjutkan Nah setelah kita Lanjutkan Akan ketemu Jadi Nomor Virtual con Kita sesuai Kemudian Nama kita Harus kita cek dulu Kita tadi Namanya adalah Nama calon mahasiswa Ini sesuai dengan Nama Anda Kalau ini tidak sesuai Nanti jangan-jangan salah Dan kemudian Tagihannya secara otomatis Sudah muncul Kemudian setelah itu Kita masukkan Password transaksi Dan kemudian Setelah itu Selesai Berhasil Nah Setelah berhasil Kemudian Kembali Kita Masuk ke Pendaftaran lagi Untuk melihat Ya caranya Dengan Dengan Memasukkan Username kita Nicknya kita Apa Sesuai dengan ini Yang Sudah kita tulis Sebelumnya Passwordnya adalah Yang 123456 Kemudian Kita bisa login Nah setelah login Kita bisa mengetahui Kita perkecil Jadi ini adalah Kita Control Min Hasilnya adalah Sebagai berikut Jadi ini adalah Virtual account kita Untuk Bayar Jadi mestinya Kita Sebelum Masuk itu Kita sudah Bayar Jadi Kita sudah Bayar Lunas Nah Kita lunas Harga Tagihannya adalah 0 Nah setelah Kita masuk Disini Ada 2 pilihan Apakah kita Itu Tes Secara Langsung Online Atau kita Yang Tes Lewat Offline Nah untuk itu Maka Untuk memastikan Kita masuk Yang mana Lihat dulu Ajalah Yang halaman Tes Kalau disini Ada Tesnya Berarti Kita nanti Adalah Tesnya Online Jadi Kita Klik Halaman Tes Nah ini Akan tampil Seperti ini Untuk Tes Nah kemudian Disini Kita Masukkan Username Seperti Yang Pernah Kita Lakukan Yaitu Nicknya KTP Passwordnya 123456 Kemudian Kita Login Nah setelah Login Baru Kemudian Kita Memulai Memulai Tes Dengan Tampilan Ini Jadi Nanti Kita Mulai Nah Baru Kita Nanti Pilih 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 Kemudian Kita Lanjutkan Nah Akhirnya Setelah Selesai Nanti Kita Klik Selesai Nah Setelah Klik Selesai Nah Apakah Kita Benar-benar Sudah Selesai Ujian Kita Pilih Yang Oke Nah Setelah Itu Berarti Kita Sudah Melakukan Tes Nah Kemudian Setelah Itu Kita Keluar Nah Setelah Keluar Kemudian Kita Tunggu Sebetulnya Kita Tunggu Pengumuman Pengumumannya Nanti Bisa Kita Juga Lihat Lewat Web Pendaftaran Juga Jadi Lewat Pendaftaran Nah Lewat Pendaftaran Nanti Bisa Masuk Dengan User Dan Password Yang Sama Itu Kalau Yang Online Nah Sekarang Kalau Yang Offline Nanti Kita Cetak Kartu Benartan Lebih Dahulu Jadi Kemudian Tampil Seperti Ini Kemudian Kita Pilih Nah Kita Pilih Mau Cetak Langsung Boleh Jadi Kalau Langsung Cetak Boleh Atau Di Lewat PDF Dulu Kita Klik Kita Misalnya Disimpen Lewat PDF Dulu Nah Setelah Lewat PDF Baru Nanti Kita Simpen Kita Tunggu Sampai Terjadi Nah Kemudian Kita Tulis Kartu Pendaftaran Baru Kita Save Terserah Foldernya Adalah Di Tempat Anda Sendiri Kita Save Nah Berarti Ini Sudah Selesai Menyimpan Nah Kalau Menggunakan Mozilla Tidak Menggunakan Google Chrome Maka Anda Tidak Ada Pilihan Ke Save PDF Tidak Ada Pilihan Anda Bisa Menggunakan Print To PDF Apabila Di Komputer Anda Atau Laptop Anda Itu Ada Menunya Atau Dicitak Langsung Makanya Saya Sarankan Kalau Pengen Disimpen Di PDF Itu Menggunakan Google Chrome Nah Itu Kemudian Selesai Nyetaknya Nah Setelah Kita Selesai Nyetak Baru Kita Menunggu Kapan Ujian Dilaksanakan Misalnya Di Kampus Universitas Kadiri Nah Kalau Sudah Selesai Tes Kalau Tadi Yang Online Tinggal Menunggu Kalau Yang Offline Harus Datang Kemudian Menunggu Menunggu Login Login Setelah Login Sebetulnya Tampilan Yang Pertama Adalah Ada Tagian Jadi Ada Tagian Kebetulan Ini Nol Tagian Sebenarnya Ada Tagian Tagian Disini Nah Tagian Tagian Disini Nanti Kemudian Harus Dibayar Lebih dahulu Nah Sudah Dibayar Dengan Virtual Con Yang Ada Disini Jadi Dibayar Lebih dahulu Dengan Cara Pembayaran Seperti Ketika Kita Membayar Pendaftaran Dulu Nah Untuk Ini Tidak Kita Berikan Contoh Karena Kita Sudah Pernah Memberikan Contoh Pada Waktu Membayar Pendaftaran Nah Ini Sudah Kita Lewati Dan Kita Sudah Membayar Jadi Statusnya Diterima Jadi Kalau Sudah Status Diterima Ada Tagian Kemudian Bayar Nah Kalau Sudah Dibayar Kemudian Baru Tagiannya Itu Nol Nol rupiah Berarti Nah Karena Sudah Dibayar Maka Mempunyai Nomor Indok Jadi Nomor Indok Kita Punya Setelah Kita Punya Nomor Indok Berarti Kita Artinya Sudah Sudah Mendaftar Nah Sudah Mendaftar Nah Kemudian Setelah Kita Sudah Punya Nomor Indok Kita Masukkan Data-data Yaitu Lewat Registrasi Mahasiswa Baru Nanti Kita Berbesar Disini Kita Klik Nah Pertama Kita Isi Data Personal Ini Sudah Kita Isi Sebelumnya Baru Kita Mulai Dari Jenis Kelamin Jadi Kelamin Kita Pilih Misalnya Laki-laki Agamanya Adalah Islam Kita Pilih Nah Untuk Memilih Keluarga Negaraan Itu Harus Disini Tempatnya Disini Itu Nanti Akan Ato Complete Jadi Kita Klik Kita Tulis Misalnya Tiga Huruf Tiga Huruf Nanti Akan Muncul Yang Ada IND Misalnya Yang Kita Klik Yang Indonesia Nah Kita Klik Masuk Kemudian NPWP Kalau Tidak Punya Tidak Usah Kemudian Ini Ikut KPS Tidak Kalau Tidak 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 Ada Nomor Kemudian Ini Ada Sumber Informasinya Misalnya Dari Internet Kita Klik Internet Nah Kemudian Setelah itu Baru Berikutnya Ngisi Yang Koresponden Alamat Ini Wajib Misalnya Jalan Selamat Aku Nama Satu Kediri Dusunnya Kita Tulis Pojok Nah Keluran Ini Nanti Ini Juga Nulisnya Auto Complete Jadi Artinya Ketika Kita Tulis Pojok Misalnya Kita Pilih Jadi Nanti Nanti Harus Ditunggu Sehingga Muncul Daftar Yang Harus Kita Pilih Dengan Memilih Ini Nanti Maka Otomatis Kecamatan Dan Sebagainya Nanti Akan Terisi Kita Pilih Misalnya Pojok Mojoroto Kota Kediri Jatimur Kita Klik Maka Disini Akan Muncul Dengan Sendirinya Kode Post Kemudian Kecamatannya Itu Akan Muncul RT Nanti Ditulis RW Nya Juga Ditulis Nomor Telepon Nomor Telepon Itu Penting Bang Ini Bisa Kalau Nomor Telepon Nomor Telepon Rumah Bisa Ditulis Atau Tidak Kalau Tidak Punya Tetapi Yang Nomor HP Wajib Wajib Ditulis Gunanya Untuk Apa Gunanya Ini Nanti Masuk Ke PD Dikti Dan Kalau Ini Nanti Sulit Dihubungi Maka Akan Justru Anda Truki Nantinya Karena Bila Ada Apa-apa Dari Kampus Ini Nanti Digunakan Biasanya Dimasukkan Ke Grup Grup Satu Angkatan Yang Matakulah Yang Sama Itu Nanti Akan Mendapatkan Grup Biar Gampang Untuk Komunikasinya Nah Kemudian Jenis tinggalnya Kita klik Kita pilih Sama Orang Tua Misalnya Alat Transportasinya Misalnya Kita pilih Sepeda Motor Nah Saing Kemudian Yang berikutnya Adalah Orang Tua Nama 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 Ibu Itu Harus Ditulis Dan Jangan Sampai Salah Karena Apabila Salah Nanti Untuk Merubahnya Di PDD Dikti Di Dikti Sana Akan Susah Kemudian Kita tulis Nikibunya Dan Seterusnya Nikibu Berapa Tempat Lahir Ibu Berapa Tanggal Lahir Ibu Berapa Dan Seterusnya Nanti Kita Isi Satu Satu Persatu Nah Kemudian Kalau Sudah Kita Lanjutkan Berikutnya Itu Wali Wali Tidak Usah Disini Tidak Bapa Kalau Memang Walinya Adalah Orang Tua Sendiri Nah Kemudian Yang Berikutnya Adalah Sekolah Nama Sekolah Asal Disini Ditulis Misalnya SMA Negeri 5 Kediri Kemudian Alamat Sekolah Selomang Kleng NSN Ini Sesuai Dengan Di Ijazah Ada Juga Kemudian Fakultas Ini Sudah Kita Isi Ini Sudah Terisi Semuanya Secara Otomatis Nah Kemudian Yang Terakhir Adalah Kita Simpan Sudah Selesai Selesai Kita Simpan Berarti Kita Sudah Mengisi Biodata Dan Yang Perlu Kita Ingat Biodata Ini Nanti Penting Jangan Sampai Salah Hurufnya Itu Kalau Nama Harus Persis Sama Dengan Ijazah Sama Persis Dengan Ijazah Begitu Juga Tempat Tanggal Lahir Harus Persis Sama Dengan Ijazah Karena Apabila Ini Salah Nanti Susah Untuk Ngurusnya Di Pedidikti Dan Kemudian Nanti Akan Bisa Mengganggu Kelulusan Kita Kalau Ini Nanti Belum Betul Saya Kemudian Kemudian Kita Lock Out Selesai Berarti Kita Selesai Mendaftar Demikian Yang Bisa Kita Sampaikan Terima Kasih Dan Ada Manfaat Bila Tafik Waldaya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh